Pemirsa Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan menggandeng tim penggerak PKK Kecamatan Angkola Barat untuk memberikan edukasi tentang pola kesejahteraan dalam keluarga. Hal tersebut dilaksanakan di Aula Desa Siuhong, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kali ini Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan menggandeng tim penggerak PKK Kecamatan Angkola Barat untuk memberikan edukasi tentang pola kesejahteraan dalam keluarga kepada masyarakat yang ada di Desa Siuhong, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selaku pembina PKK Kecamatan Angkola Barat, Ibu Nurmala Aritonga menerangkan cara meningkatkan kesejahteraan keluarga karena menurutnya salah satu pilar negara yang kuat adalah dari keluarga yang kuat. Maka dirinya mengajak masyarakat untuk bisa menciptakan keluarga yang kuat, sehat, dan mampu mandiri sehingga dapat tercapai keluarga yang sakinah mawada warohmah. Materi yang disampaikan yakni tentang pemberdayaan yang bertujuan agar masyarakat mampu memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang lebih produktif dan berguna bagi diri sendiri maupun keluarga. Dirinya berharap meski di masa pandemi COVID-19, masyarakat tetap harus bersemangat dan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah serta menjalani pola hidup yang sehat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Satgas TMMD K111 tahun 2021 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah mengundang kami, tim pengerak PKK Desa Suhum serta masyarakat Desa Suhum untuk melaksanakan penyuluhan PKK yang sangat bermanfaat bagi warga Desa Suhum. Masyarakat antusiasi mendengarkan apa yang kami sampaikan. Semoga masyarakat Desa Suhum dapat mengaplikasikan 10 program pokok PKK dan hatinya PKK. Terima kasih.